Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 bertemu lagi dengan saya pada pelajaran matematika pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan cara mengubah bentuk pecahan yang pertama mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal caranya yang pertama yaitu ubahlah penyebut dari pecahan biasa menjadi 10, 100, atau 1000 ingat penyebut itu yang bawah kenapa harus dibuat 10, 100, atau 1000 tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal contohnya seperti ini contoh 2 persepuluh adalah bentuk pecahan biasa kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal berapakah nilai pecahan 2 persepuluh jika dibuat ke desimal nilai pecahan 2 persepuluh jika dibuat ke desimal adalah 0,2 bagaimana kok bisa 0,2 yaitu disini penyebut dari 2 persepuluh adalah 10 yaitu bilangan puluhan bilangan puluhan itu terdiri dari 2 angka yang pertama angka puluhan yang kedua angka satuan nah pada pecahan desimal disini ada puluhan dan ada satuan kemudian pembilang dari 2 persepuluh adalah angka 2 2 ini adalah satuan jadi kita taruh pada satuan disini kemudian kita kasih tanda koma kemudian puluhannya dari 2 ini ada enggak puluhan dari angka 2 ini tidak ada berarti ditulis 0 berarti dapat disebutkan 2 persepuluh diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,2 kemudian contoh yang kedua 2 persepuluh pecahan biasa 2 persepuluh ingat ya disini penyebutnya adalah 100 yaitu bilangan ratusan bilangan ratusan itu ada 3 angka yaitu ratusan, puluhan, dan satuan berarti dalam bentuk pecahan desimal disini akan ada 3 angka kemudian yang selanjutnya yaitu angka pembilang yaitu 2 2 ini nilainya adalah satuan berarti kita tulis di paling belakang 2 ada disini kemudian puluhan dari pembilang ini adalah 0 tidak ada berarti kita tulis 0 kemudian yang terakhir ratusan dari 2 ini adalah 0 juga berarti kita tulis lagi 0 kemudian tambahkan tanda koma di paling depan angka setelah 0 yang pertama jadi 2 persepuluh jika diubah pecahan desimal nilainya adalah 0,02 kemudian yang ketiga contoh yang ketiga adalah pecahan biasa berbentuk 43 perseribu disini kita lihat penyebut dari 43 perseribu adalah bilangan ribuan dimana bilangan ribuan itu ada 4 angka 1 sebagai ribuan kemudian ada ratusan ada puluhan dan ada satuan nah kita ubah menjadi pecahan desimal caranya sama seperti yang atas tadi pada pembilang 43 perseribu disini ada 2 angka 43 yaitu puluhan dan satuan kemudian dalam bentuk desimal berarti kita membutuhkan 4 angka yaitu satuan puluhan ratusan dan ribuan pada pembilang ini hanya ada 43 berarti kita pindah ke sini menjadi disini ada 4 angka ribuan ratusan puluhan dan satuan 3 sebagai satuan 4 sebagai puluhan karena 43 tidak ada ratusannya berarti ditulis 0 kemudian ribuannya juga tidak ada pada pembilang ini berarti ditulis 0 kemudian baru kita tambahkan tanda koma di angka paling depan seperti ini begitu anak-anak tujuannya untuk kenapa dibuat 10 penyebut 10 100 atau 1000 kemudian kita masuk pada contoh yang pertama tentukan bentuk desimal dari 9 per 20 bentuk pecahan dari 9 per 20 kita akan mengubahnya dalam bentuk desimal caranya bagaimana caranya adalah seperti berikut 9 per 20 penyebutnya adalah 20 maka kita ubah penyebut 20 ini menjadi 10 100 atau 1000 kemudian yang pertama kita ubah dulu menjadi yang paling kecil yaitu per 10 20 diubah menjadi 10 bisa dibagi 2 tetapi pembilang disini adalah angka 9 yang tidak habis jika dibagi 2 maka dari itu tidak bisa dibagi dibuat penyebut 10 kemudian kita coba ubah penyebut 20 ini menjadi penyebut 100 berarti 20 biar menjadi 100 harus dikalikan dikali berapa kira-kira ya terus sekali dikali 5 20 dikali 5 adalah 100 jika penyebut kalian kalikan 5 maka pembilang juga harus dikalikan angka yang sama yaitu 5 kemudian kita hitung 20 kali 5 adalah 100 9 kali 5 hasilnya adalah 45 nah kita bertemu pada bentuk pecahan biasa berpenyebut 100 setelah penyebutnya menjadi 100 kita ubah seperti cara yang diatas berarti disini ada 3 angka pecahan disimalnya yang pertama adalah ratusan puluhan dan satuan pada penyebut maaf pada pembilang 45 perseratus disini ada dua angka puluhan dan satuan berarti kita tulis satuannya 5 puluhannya adalah 4 kemudian karena ratusan dari pembilang ini tidak ada berarti ditulis 0 kemudian kita tambahkan tanda koma di paling depan kemudian untuk nomor 2 contoh yang kedua tentukan bentuk desimal dari 4 3 per 4 ini adalah pecahan campuran jawabnya kita ubah dulu pecahan campuran ini atau kita pisahkan menjadi pecahan biasa dulu 4 3 per 4 sama dengan 4 karena ini bilangan utuh ditambah 3 per 4 yaitu pecahan biasa ubah dalam bentuk penjumlahan 4 ditambah 3 per 4 kemudian langkah yang kedua kita ubah pecahan biasa 3 per 4 ini menjadi desimal dulu sama dengan 4 ditambah 3 per 4 nah ini kita ubah menjadi pecahan desimal 3 per 4 penyebutnya adalah 4 kita buat 10 apakah bisa tidak bisa berarti kita buat 100 4 penyebut 4 biar menjadi 100 berarti dikali berapa dikali 25 betul sekali berarti disini kita tulis 4 dikali 25 sama dengan 100 jika penyebut kalian kalikan 25 yang atas atau pembilang kita kalikan 25 juga berarti 3 kali 25 sama dengan 75 nah pada penulisan desimal seperti peyuk ini penyebut 100 disini akan ada 3 angka yaitu ratusan puluhan dan satuan kemudian kita pindahkan pembilang ini pada tempatnya yaitu 5 sebagai satuan disini paling belakang 7 sebagai puluhan depannya 5 kemudian 75 ini tidak ada ratusannya berarti ratusannya nilainya adalah 0 kemudian kita tambahkan tanda koma jadi nilai 3 per 4 desimalnya adalah 0 75 langkah yang selanjutnya adalah kita menghitung menghitung menjumlahkan berarti 4 ditambah 0 75 4 adalah nilai satuan berarti menempati angka 0 ini depan ini adalah satuan berarti 4 tambah 0 4 kemudian kita tambahkan 0 75 jadi 4 3 per 4 bentuk desimalnya adalah 4 75 demikian penjelasan dari saya silahkan mencari soal latihan yang saya berikan dan coba dikerjakan pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan waktu kita berada di kelas terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh